Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Mugiti channel oke selamat malam kepada sahabat-sahabat Mugiti channel dimanapun kalian berada semoga sentiasa diberi kesehatan tentunya jaga kesehatan dan jaga kebersihan oke seperti biasa pada malam ini saya akan menyampaikan update terbaru kepada sahabat-sahabat Mugiti khususnya yang saat ini atau sebelum ini sudah memegang tiket balik dan tiketnya sudah di cancel berulang-ulang kali tapi jangan khawatir karena pihak AirAsia sendiri telah mengeluarkan pernyataan bahwa untuk perubahan tanggal tidak digenakan biaya dan gratis jadi sahabat-sahabat jangan risau untuk yang saat ini atau untuk yang sebelum ini yang tiketnya tercancel silahkan dijadwalkan semula karena semalam pada tanggal 6 Juni 2020 AirAsia Indonesia yang berkode QZ yang berkode QZ telah mengeluarkan siaran media disitu menjelaskan bahwa AirAsia Indonesia akan bermula operasi pada tanggal 19 Juni 2020 jadi bulan ini ada penerbangan dan disitu juga diingatkan kepada penumpang-penumpang yang sebelum ini telah terdampak apa itu cancel dan disitu akan ada notifikasi yang masuk misalnya saya kasih contoh yang sebelum ini ada penerbangan tanggal 10 dan disitu AirAsia akan mengirim notifikasi ke SMS ada penerbangan yang selanjutnya pada tanggal sekian gitu ataupun sahabat bisa menjadwalkan semula untuk yang beli dengan agent silahkan kontak agentnya untuk yang beli sendiri ikuti tutorial saya yang sebelum ini saya sudah pernah buatkan oke di video ini silahkan ditonton sampai selesai karena saya sudah merangkum dari misal dari Kuala Lumpur ke Surabaya tanggal berapa semua destinasi di Indonesia insya Allah saya akan sudah siapkan list semua dan nanti sahabat-sahabat bisa menjadwalkan yang sebelum ini sudah pernah beli tiket oke kita lanjut untuk destinasi yang pertama yaitu dari Kuala Lumpur ke Indonesia ini yang pertama adalah Kuala Lumpur Surabaya ya kan bisa lihat di sebelah sini nanti saya akan tampilkan grafiknya untuk Kuala Lumpur Surabaya bermula pada tanggal 21 Juni 2020 dan untuk Kuala Lumpur Semarang 1 Juli 2020 dan untuk Kuala Lumpur Yogyakarta Kulonrogo yang bandara baru akan bermula pada 1 Juli 2020 dan untuk yang Jawa Barat ya kan tadi saya sudah sebutkan Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk Kuala Lumpur Bandung akan bermula pada 1 Juli 2020 dan Kuala Lumpur Jakarta akan bermula pada 19 Juni ini jadi untuk destinasi Kuala Lumpur Jakarta adalah yang pertama sekali dan yang paling awal oke untuk Nusa Tenggara Barat ini kawan-kawan banyak sekali sahabat saya yang bertanya dari Lombok ya kan khususnya yang bertanya untuk penerbangan ke Lombok kapan oke untuk yang Lombok adalah 1 Juli 2020 dan untuk Bali ya kan untuk Kuala Lumpur Bali akan bermula pada 1 Juli 2020 dan untuk yang sahabat-sahabat dari Medan untuk Kuala Lumpur Kuala Namu akan bermula pada 20 Juni 2020 dan untuk sahabat-sahabat yang dari Aceh ya kan untuk Aceh Kuala Lumpur Bandar Aceh pada tanggal 1 Juli 2020 oke kita lanjut di selanjutnya yaitu sahabat-sahabat yang dari Padang karena banyak juga subscriber-subscriber saya yang dari Padang yaitu Kuala Lumpur tujuan Padang akan bermula pada tanggal 1 Juli 2020 oke ini untuk yang dari Kuala Lumpur atau KLIA 2 oke disini juga saya sudah siapkan untuk sahabat-sahabat yang dari Johor ke Indonesia oke kita mulai di Johor menuju Surabaya akan dimulai pada 1 Juli 2020 untuk Jawa Timur dan untuk yang Jawa Tengah Johor Semarang bermula pada 1 Juli 2020 dan untuk Jawa Barat Johor Jakarta ya kan disitu akan bermula pada 2 Juli 2020 dan untuk sahabat-sahabat yang ada di Lombok karena TKI itu merata bukan berdomisili di Kuala Lumpur saja oke untuk sahabat yang dari Lombok ya kan dari Johor menuju Lombok akan dimulai pada 1 Juli 2020 dan disitu perlu diketahui bahwa untuk Johor Lombok ini akan transit di KLIA 2 dahulu baru terbang ke Lombok oke dan selanjutnya untuk Johor ke Bali disitu juga akan bermula pada 1 Juli 2020 ya kan dan transit juga di KLIA untuk sahabat-sahabat yang dari Medan akan terbang dari Johor ke Kuala Namu bermula pada 28 Juni 2020 dan itu pun juga transit di KLIA untuk apa-apa silahkan lihat di sebelah disitu saya sudah siapkan jadi mari kita lanjut untuk sahabat yang ada di Pulau Pining ya kan disini tujuannya adalah Pulau Pining ke Indonesia dan disitu untuk Jawa Timur Pulau Pining Surabaya akan bermula pada 1 Juli 2020 dan untuk Jawa Tengah untuk Pulau Pining Semarang akan bermula pada 1 Juli 2020 dan untuk Jawa Barat ya kan disitu ada Pining Jakarta akan bermula pada 1 Juli 2020 dan untuk sahabat-sahabat yang dari Lombok ini penerbangan dari Pining ke Lombok akan bermula pada 30 Juni 2020 dan transit di KLIA 2 dan untuk yang sahabat-sahabat mau pergi ke Bali disitu untuk Pining ke Bali akan dimulai pada 30 Juni 2020 dan transit di KLIA 2 dan untuk sahabat di Medan ini yang terakhir Pining Kuala Namu akan bermula pada 19 Juni 2020 jadi untuk sahabat-sahabat yang sebelum ini sudah memboking tiket silahkan dijadwalkan semula karena pada petang tadi ya kan Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan bahwa untuk PKPB ya kan sebelum ini PKPB tidak boleh merentas negeri jadi start pada tanggal 10 Juni 2020 rentas negeri dibenarkan jadi untuk kawan-kawan yang ada urusan balik kampung bisa silahkan ada penerbangan silahkan beli tiket untuk kawan-kawan yang sebelum ini terjebak PKP silahkan direncanakan dengan baik ke pulangan sahabat oke perlu diketahui kepada sahabat-sahabat yang sebelum balik silahkan dilengkapi persyaratan-persyaratan yang ada karena pada saat ini Indonesia masih ada PSBB oke terima kasih sudah menonton video hingga selesai apabila ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar dan apabila suka dengan video ini jangan lupa di like dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa di share ke sahabat-sahabat oke saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam TKI sukses bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati